Wow, toko permen. Di mana kita akan bersembunyi? Aku tahu. Aku akan sembunyi di mata gamen biru. Kit-kit merah, itulah yang aku butuhkan. Nah, ini sempurna. Di sini Sam tidak akan pernah menemukanku. Aku tidak akan pernah dia temukan di gerobak hamba-baba. Aku di sini. Nah, di mana kalian sembunyi? Ayo, keluar. Tidak, aku akan menemukan kalian sendiri. Mari kita lihat. Kit-kat? Sepertinya tidak ada yang aneh. Nah, tapi Kit-kat itu bergerak dengan tidak biasa. Apa yang terjadi? Oh, Kit-katnya jatuh. Oh, tidak. Kenapa ini terjadi pada aku? Kuantin, aku tahu kamu ada di sana. Aku menemukanmu. Oh, kita harus cepat keluar agar Sam tidak menemukanku. Jess, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Oh, wow. Tolong. Oh, dia jatuh. Hmm, sayang. Oh, dan inilah mereka. Ternyata aku menemukanmu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kami sengaja mengunggapkan diri kami sendiri. Jadi, apa yang terjadi di sini? Oh, pelanggar toko permen. Kalian menghancurkan semuanya. Eh, jangan kemana-mana. Aku akan menghukum kalian. Ayo, lari. Kita memilih tombol yang baru. Tentu saja warna baru. Sore, aku dapat warna ungu. Dan aku kuning. Kamu, Sophie. Ayo, apa yang kamu dapat? Oh, sepertinya Sophie tidak senang. Tentu saja tidak. Ha, Sophie, jangan khawatir. Bersama-sama kita akan segera menemukan mereka. Ayo, sembunyi pecundang. Ayo, lebih cepat, Quentin. Mereka berdua akan melihat kita. Di mana kita bisa sembunyi? Aha, aku tahu. Mungkin di bawah meja. Tidak, tidak akan bisa. Oh, sepertinya. Ayolah, Quentin berpikir. Oh, aku bahkan tidak bisa di sini. Wow, inilah temuannya. Seperti harta karun. Satu kotak penuh mie pororo. Aku mencintainya. Dan dia sangat kuning. Jadi, mari kita lihat. Oh, aku tahu. Ini adalah ukuran yang tepat untuk mie yang begitu banyak. Sophie tidak akan menemukanku. Hmm, sepertinya aku mendengar sesuatu. Aha. Quentin, kena kamu. Oh, di sini kosong. Aneh, aku tahu. Kamu berada di bawah kursi? Tidak, tidak ada juga. Nah, sekarang aku tahu pasti menemukanmu. Aha. Oh, apa ini? Ada satu ember mie? Dan dari mana asalnya? Nah, sekarang mereka yang katakan kecelakaan bukan kebetulan. Saatnya untuk makan. Hmm, enak banget. Nah, Sophie memutuskan untuk makan di waktu yang salah. Aku harus menahan nafas dan masuk ke dalam air. Oh, hidungku. Kenapa kamu melakukannya? Quentin, apa yang kamu lakukan di sini? Sana masuk. Dan aku bisa makan. Aku harus cepat menemukan sesuatu. Di mana mereka tidak bisa menemukanku. Tidak, bagian terpenting terlihat jelas. Mungkin di sini? Tidak, mereka akan segera membukanya. Ah, aku tahu. Rumah unggung ini adalah tempat yang tepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku akan mencari. Di mana kamu, Jess? Apa kamu di bawah Lego? Tidak, sepertinya kosong di sini. Aha. Kamu pasti di sini. Tidak, di sini juga tidak ada. Aneh, di mana dia? Di sisi lain tidak ada orang di sini. Artinya aku bisa bermain dengan boneka. Oh, Sam bermain dengan boneka? Itu sangat lucu. Oh, siapa di sana? Tidak ada orang. Aku tidak mengerti. Mungkin aku hanya membayangkan. Rumah boneka yang luar biasa. Mari kita lihat. Apa? Kaki? Dan apa yang ada di balik jendela ini? Tangan? Dan di sini? Hai. Jess, Apa kamu melihat aku bermain dengan boneka? Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kamu akan tinggal di sini selamanya. Bahkan jangan mencoba untuk keluar. Tidak, aku tidak akan duduk di sini. Ya, mereka menemukanku. Dan aku juga. Kita adalah detektif terbaik. Tersen. Sekarang saatnya menentukan siapa yang menekan tombol. Hore, aku bisa sembunyi. Aku juga. Ayo lari. Sesuatu memberitahuku bahwa kita akan menemukannya dengan sangat mudah. Saatnya untuk bisnis. Ini kan taman. Nah, bagaimana aku bisa sembunyi di taman hijau ini? Tapi itu sangat sederhana. Pura-pura saja jadi pohon. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu dengan warna kulitmu. Dan daun ini akan membantuku dalam hal ini. Bagus. Dan sekarang kita tambahkan dengan bahan natural. Oh, semuanya harus menutupi dari ujung kepala sampai kaki. Jadi apa yang kita punya di sini? Pohon? Dan tidak ada orang di sini. Kecil kemungkinan bahwa Jess akan sembunyi di sini. Ah, tapi tidak. Di sinilah dia. Dia pura-pura jadi pohon. Sepertinya sudah waktunya untuk bersenang-senang. Aku akan menyerami tanaman. Oh, tanaman ini juga perlu disiram. Mari kita mulai. Aduh, air. Dari mana asalnya? Quentin, apa yang kamu lakukan? Oh, Jess, aku tidak melihatmu. Hah, bercanda. Tentu saja aku lihat. Dan kamu kalah. Oh, ini air untukmu. Bergembiralah. Jadi, di mana aku bisa sembunyi? Aku tahu. Di bawah tempat tidur. Aduh, itu ide yang buruk. Waduh, sakit. Wow. Hagi-wagi. Ini ide yang luar biasa. Sophie tidak akan menemukanku di dalam mainan ini. Aku bisa berbaring di tempat tidur dan melempar bantal dengan benar. Di mana dia? Aku harus menelihatnya dengan baik. Ini pasti sembunyi di bawah tempat tidur. Aduh, rasanya sakit. Kalau aku sudah di kamar, kenapa tidak berbaring di tempat tidur saja? Aku hanya perlu menghapus lagi-wagi. Oh, ini sangat berat. Apa masalahnya? Apa? Maafkan aku. Silahkan berbaring. Makasih. Tunggu sebentar. Apa? Hagi-waginya Hindu? Mengerikan. Oh, bagus. Efeknya jauh lebih baik. Sophie, kamu sangat lucu. Sebagai seorang anak, kamu percaya pada keajaiban. Ayolah tidur yang nyenyak dan aku akan pergi. Halo semuanya. Biarkan aku memberi tahumu aturan mainnya. Kalian bersembunyi di dalam kotak dan aku memeriksanya dengan alatku. Aku yakin tidak ada yang bisa menemukanku. Aku bersembunyi dengan baik. Aku tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tertangkap, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ibu, aku takut. Aku harus mendengarkan apa yang terjadi di sana. Oh, tapi aku lebih suka membuat lubang dan melihat. Hebat. Sekarang aku lebih tenang. Aku memegang kendali. Aku mencari tujuan. Mencari tujuan. Aku melihat gerakan mata. Aku pergi ke tujuan. Oh, tidak. Aku menyerahkan diriku. Aku harus duduk dan tidak bergerak. Tidak bisa melihat gerakan mata. Target menghilang. Aku akan mencetang kotak ini. Aku menyidatnya dengan pendorong dan memeriksanya. Itu saja. Jika ada seseorang di sana, dia tidak akan melakukannya dengan baik. Sepertinya aku beruntung dan mereka tidak bisa menemukanku. Aku tidak ingin berada di kotak ini. Aku harus duduk dengan tenang seperti tikus. Jangan bergerak atau bernafas. Aku takut. Kotak itu hancur. Dia kosong. Aku membuat kesalahan dengan target. Aku harus melanjutkan pencarian. Nah. Saatnya memilih alat untuk tes kedua. Hari ini aku akan mengambil pistol air. Sangat cocok untuk undangan warnaku. Jangan ini. Sepertinya aku hampir gagal. Aku sangat gugup. Astaga. Itu suara pistol. Terakhir kali aku beruntung. Aku harap kali ini juga. Berhenti bermain game ke kanak-kanakan. Kali ini aku serius. Mencari target. Memberiksa pergerakan. Ya. Ketak ini bergetar. Dia ada di sana. Membidik dengan cepat. Oh tidak. Dia mendapatkanku. Kamu kalah. Minus satu. Aku berhasil. Saatnya membeli senjata yang lebih serius. Mungkin dinamit? Tidak. Aku akan mencari yang lain. Mungkin bola air? Juga tidak. Lanjutkan pencarian. Ah. Kacamata laser? Itu bagus. Ini yang dibutuhkan. Saatnya beraksi. Aku yakin mereka akan cocok untukku. Oh ya. Keren abis. Nyalakan dan pergi berburu. Oh. Ada yang tidak berfungsi. Oops. Lasernya begitu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Oh. Baunya seperti makanan goreng di sini. Aku harus melihat apa yang terjadi. Oh. Ini bibi buruk. Dia punya kecamata laser. Iya. Ambillah. Dan kamu juga. Kotak ini kosong. Aku harus terus mencari. Oh tidak. Dia berjalan ke arahku. Aku harus cari ide. Yah. Itu dia. Aku akan memanggil penyelamat. Mereka akan mengeluarkanku. Guys. Jangan diam. Aku akan melihatmu. Sepertinya ada seseorang di dalam kotak ini. Astaga. Sinyalnya tidak masuk. Lucy. Apa kabar? Oh tolong aku. Aku takut. Bisakah kamu mendengarku? Aku di dalam kotak. Kamu tidak boleh berteriak seperti itu. Tapi kenapa tidak? Maaf Lucy. Aku harus menyingkirkanmu agar aku tidak keluarkan dari permainan. Oh tidak. Jangan ini. Seseorang memanggilku. Aku mendengar sesuatu. Aku sedang dalam perjalanan. Sepertinya datang dari sini. Hai. Senang melihatmu. Hai Lucy. Aku sudah lama mencarimu. Bebek baru. Senjata baru. Kali ini aku memilih palu tiup. Sakit. Aku menggigit jariku. Kotak itu bergerak. Sepertinya aku punya tujuan baru. Awal yang bagus. Oh aku menyerahkan diriku. Dia datang ke arahku. Aku sudah di sana. Aku harus lari. Yee. Aku membuat lubang di kotak. Ini adalah kesempatanku untuk diselamatkan. Kenan kau. Dapat. Aku menemukanmu. Itu saja. Oh kotaknya kosong. Tapi aku melihatnya bergerak. Aku tidak mengerti. Apa yang aku lewatkan. Kita harus terus mencari. Ya aku secara ajaib diselamatkan. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Aku harus segala memilih kotak baru. Oh yang ini cocok. Ya aku membukanya. Bagus. Aku akan merasa nyaman di sini. Wow keren. Akhirnya aku bisa bernafas. Sepertinya masih seseorang sedang bernafas di sini. Hai. Aku tidak tahu kamu di sini. Bom atau kue. Kue atau bom. Aku pikir pilihannya jelas. Kali ini aku akan bermain besar. Saya sergera aktif. Mencari target. Hei pindah. Kita harus bekerja sama atau kita berdua akan ditemukan. Bukan kerennya. Tetap. Aku melihat targetnya. Sekarang aku tahu di mana harus menanam bom. Aku membedik. Selintasannya dibangun. Tembak. Apalagi ini? Oh tidak. Ini adalah bom waktu. Kita tertangkap karena kamu. Kita akan mati. Sepertinya aku tidak salah. Dapat dua. Itu namanya keberuntungan. Oh. Kita akan jadi kalah. Apa itu tadi? Aku tidak tahu. Tapi lebih baik kita sembunyi lagi. Ayo lari dengan sekuat tenaga. Aku takut itu tidak berguna. Kamu masih dalam permainan. Di mana kita? Sepertinya kita lolos. Ayo sembunyi secepat mungkin. Dia akan menyusul kita. Aku akan berdiri di sini. Semoga dia tidak melihatku. Seseorang bantu aku. Aku tidak bisa bangun. Maaf. Tapi aku tidak punya waktu. Aku belum bisa bersembunyi. Kolam bodoh ini dia bisa menyelihatku dari bawah. Apa yang harus dilakukan? Aku harus pergi. Oh. Kuas dan cat? Ini mungkin berguna untukku. Guys, ke sini. Aku punya ide. Kita bisa pakai ini sebagai penyemaran. Oh, yes. Ide yang hebat. Teddy, kamu jenius. Kita akan mengecat diri agar sesuai dengan furniture dan tidak ada yang bisa menemukan kita. Oh ya, aku akan melebur ke luar angkasa. Guys, halo. Aku sudah merindukan kalian. Aku ingin bertemu dengan kalian. Aneh. Sepertinya ruangan itu kosong. Tapi aku tidak akan menyerah. Saatnya memilih senjata baru. Kali ini aku pakai balon air. Mari kita lihat apa yang mereka bisa hindari. Guys, aku punya kejutan untukmu. Keluar untuk melihatnya. Tidak ada yang merespon. Aku harus mengaktifkan sensor gerak. Oh, sepertinya telah berlalu. Dia tidak memperhatikanku. Mari kita lihat apa yang kita punya. Oh, sepertinya bersih. Tidak ada yang terdeteksi. Aku melanjutkannya. Wow, aku akhirnya bisa bernafas. Aku nyaris tidak selamat. Gerakan tetap kena kamu. Bola air ini milikmu. Oh, tidak. Aku mohon. Aku ingin terus bermain. Oh, aku jadi basah kuyuk. Beri aku sempatan kedua. Bagus. Hanya dua pemain yang tersisa. Aku memang hebat. Hai. Bangun. Kami punya hal besar di depan kami. Kita akan segera berburu. Dimana orang beruntung yang akan bertemu denganku? Aku belum melihatnya. Tapi jangan khawatir. Kita akan menemukannya. Oh, sepertinya dia lewat. Eh, keberuntungan tersenyum pada aku. Intuisi memberitahu bahwa tujuan kita sudah dekat. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Mari kita lihat di sisi lain. Aku bagus banget. Dia tidak memperhatikanku. Oh, sepertinya kolam ini berbau aneh. Oh, itu kaki yang bau. Aku akan pingsan. Sepertinya target berikutnya sudah terlihat. Saatnya mengeliminasi dia. Sebelum ada serangan, Gus. Oh, tidak. Ini kecoak. Aku takut kecoak. Keluarkan mereka dari sini. Kumohon. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Teddy. Lama tidak bertemu. Ini kecoakku. Sayang sekali kamu tidak suka kecoak. Sekarang aku hanya tinggal mencari Betty. Untuk dia, aku akan meninggalkanku yang indah. Oh, di sini tidak ada apa-apa. Mari kita lanjut. Sepertinya saya tersamping mendeteksi gerakan. Dinding yang aneh. Baunya tidak biasa. Mungkin aku harus bersantai. Dia pergi. Makasih, Tuhan. Aku harus bersabar sedikit lagi. Aku punya ide. Aku harus membuat Betty palsu. Dia pasti akan percaya. Aku akan meninggalkannya di sini. Di balik tembok. Semoga berhasil. Dan inilah saatnya. Siapa yang aku lihat? Ini Betty. Sungguh konyol. Dia berdiri di depan mataku. Itu saja. Permainan berakhir. Kamu tertangkap. Dan wajahmu harus menyamakan ini. Selamat makan. Semoga kamu menyukainya. Aneh. Kenapa dia diam saja? Itu bukan aku. Itu tipuanku. Kamu dapat salinanku. Oh, sistem macet. Sistem macet. Arus pendek. Aku menang. Yeay. Aku pergi jauh-jauh. Sepertinya portal ini terbuka untukku. Sampai jumpa. Semoga berangkasku ada sesuatu yang enak. Biar aku cek dulu. Sepertinya ini iPhone. Aku akan melihat bagaimana sekarang. Ini sangat cantik. Aku mau mengingat momen ini sebelumnya. Tide, kamu menghalangiku. Tapi aku juga mau selfie. Berikan aku telepon itu. Lepaskan. Kamu akan menghancurkannya. Ya, dan itu udah rusak. Oh, tidak. Itu rusak. Ini mimpi buruk. Awas kamu, Ted. Aku akan membalasmu. Tenang, Mary. Kamu perlu bernafas dan rileks. Makasih, Monica. Kamu menyelamatkanku. Kamu akan dapat pembalasan dariku. Mari kita lupakan ini dan lihat apa yang ada di berangkasku. Katak. Oh, dia lari. Kenapa aku butuh ini? Bawa dia pergi. Sepertinya dia kepalaku. Tolong. Aku merasakan sesuatu di mulutku. Iu, itu katak. Akhirnya kamu dapat apa yang pantas, Ted. Aku mau lihat apa yang aku miliki. Berangkasnya kosong. Aneh. Lihat. Ada topi. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagian dalamnya kosong. Gimana kalau kita memasukkan katak di sana? Mari kita lihat sekarang. Wow. Dia jadi coklat. Rencanaku berhasil. Kembalikan kataku. Hmm, enak ya. Sekarang aku lebih suka yang ini. Aku juga mau melakukan hal seperti itu. Aku akan meletakkan penselku yang rusak di sini. Semoga itu berhasil. Hmm, baunya seperti coklat. Wow. Dan ada waffle. Ini topiku. Dan aku akan yang harus menggunakannya. Oh, Monica jadi coklat juga. Mungkin kita bisa memakannya. Ayo kita mulai dengan jarinya. Lihat, Mary. Ted, itu bagian dari Monica. Jangan dimakan. Ayo, aku mohon. Aku tahu kamu akan menghentikanku. Ya, harus aku akui. Monica dan aku punya beberapa kenangan. Maksudku, dia temanku. Bagaimana aku bisa melakukan hal ini? Aku harus meletakkan jarinya kembali. Kami butuh Monica. Aku akan singkirkan topi ini. Apa yang terjadi? Kami rindu padamu. Ada apa dengan jariku? Aku tidak tahu. Berangkas baru? Aku mau duluan lagi. Apa itu? Tongkat ajaib? Itu sangat cerah. Sepertinya enak. Tapi aku tidak bisa memakannya. Mary, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa membuat keajaiban. Lambaikan tongkatnya. Oh, ya. Oke. Jangan menusukku dengan jarimu. Apa kamu mencium sesuatu? Sepertinya aku terbakar. Ada apa di punggungku? Ini kelakuanmu, Mary. Maaf, itu keselakaan. Aku tidak melihat sesuatu yang lucu di sini. Semoga yang ada di sini bisa mencerahkan suasana hatiku. Es krim. Dan ada seember. Ini rasa stroberi. Di mana sendokku? Oh, ini tidak bisa masuk. Terlalu dingin. Ayolah. Oh, tidak. Aku membekalkan sendoknya. Baiklah. Aku punya cara lain. Sendok ini tidak akan pecah. Harus ditekan sedikit. Dan berhasil. Akhirnya aku bisa mencobanya. Luar biasa. Mungkin kamu bisa berbagi denganmu. Jangan dekati aku. Pelit. Apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu. Tapi di sini dingin banget. Aku akan menghangatkan, ya. Jangan bakar dia lagi. Makasih, Mary. Tapi es krim ini jadi milikku. Sayang sekali sudah habis. Sekarang aku akan membuka berangkasnya. Ada yang aneh. Baiklah. Aku tidak menyentuhnya. Itu tidak adil. Aku akan membantumu. Wow. Ini stick mentah. Monica yang malang. Kamu tidak beruntung. Silahkan demikati rasanya. Makasih. Tapi aku tidak mau makan. Daging ini terlalu keras. Aku tidak bisa mengingitnya. Sekarang aku harus membantu lagi. Ayo, Mary. Ikut aku. Pegang erat-erat. Kita mulai. Itu tidak berhasil. Terlalu susah. Mumpung Mary tidak ada di sini. Aku akan pakai tongkatnya. Dengan ini aku akan membuat steak matang yang lezat. Hmm. Aneh. Tidak ada yang terjadi. Ayo, bekerja kamu tongkat bodoh. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menahannya. Kenapa kepala aku pusing? Uh. Sepertinya tongkatnya tenang. Wow. Aku membuat steak. Sekarang aku bisa memakannya. Biarkan mereka istirahat. Siapa yang akan mulai kali ini? Biarkan aku. Go, go, go. Hmm. Sepertinya di dalamnya ada sesuatu yang enak. Minuman Mars. Itu terlihat luar biasa. Hmm. Kenapa ini sangat susah? Ayo, bukalah. Ted, sini aku bantu. Kamu tidak akan bisa melakukan ini. Oh, bagaimana kamu melakukannya? Siapa peduli. Sekarang aku bisa minum. Hmm. Dan kalian bisa nonton. Oke. Aku tahu kalian ingin mencoba. Tapi aku tidak akan membaginya. Itu keluar dari samping. Aku akan membantunya. Hei, apa yang kamu lakukan, Mary? Aku basah kuyuk. Dasar. Oke, giliranmu, Mary. Apapun yang kamu katakan. Tapi aku tidak yakin aku akan menyukainya. Bau apa itu? Iyuh, itu keju bau. Aku tidak bisa makan ini. Itu mengerikan. Makan kejumu. Baiklah, aku akan makan. Oh, aku takut. Iyuh, itu menjijikan. Jangan berhenti, Mary. Aku berjuang untuk makan ini. Tapi kamu melakukannya. Jangan lupa makan sisanya. Itu kejam, Ted. Jangan bantu aku. Aku bisa melakukannya sendiri. Nah, satu potong lagi. Dan itu langsung mengenai perutku. Tidak buruk. Bagaimana dia melakukan itu? Bravo, Mary. Kamu adalah pelawan sejati. Untungnya dia tidak menggigitku. Sekarang kamu, Monica. Ada sesuatu yang ajaib. Aku tidak bisa merasakannya. Satu permen. Ya, tidak mengesankan. Lucu banget. Gimana? Oh, apa itu? Sepertinya permen. Sepertinya mereka jatuh dari langit. Aneh. Apa itu? Permen lagi? Ada lebih banyak? Empat? Dari dua, aku dapat empat. Apa artinya? Mikir, Monica. Berfikir. Aku tahu. Permen itu berkembang biak. Aku harus makan lebih banyak dan banyak lagi. Sekarang harusnya ada delapan. Lalu enam belas. Dan kemudian tiga puluh dua. Banyak banget permen. Di mana, Monica? Biarkan dia istirahat. Dan kita akan makan semua ini. Ide yang hebat. Makasih, Monica. Ini luar biasa. Kali ini, aku mau duluan lagi. Tidak. Mari kita bersikap pandil. Aku akan mulai. Sepertinya itu makanan. Nutella? Keren banget. Aku tidak salah. Selamat tinggal, tutup. Kamu melemparkan itu ke wajahku. Maaf, Nutella mengacaukan kepala aku. Aku juga mau nyobain. Tidak mungkin, Ted. Pergi ke tempat dudukmu. Ini milikku. Kalian kenyisain apa-apa? Aku suka saus coklat. Oh, tidak. Tanganku tersangkut di toples. Semua karena kamu seraka, Monica. Baiklah, kami akan membantumu. Ayo, tarik lebih keras. Sepertinya itu berhasil. Sekarang, ini jadi milik kita. Ya udah abis. Bangun, Monica. Tanganku bebas. Hmm, dan masih ada Nutella. Keren. Sekarang kamu, Ted. Oh, baiklah. Aku penasaran apa yang ada di sana. Oh, tidak. Ada kotoran. Iu, ikan mentah yang bau. Aku harus mengeluarkannya. Aku lihat kamu beruntung, Ted. Aku nggak akan minta nikmatilah. Tapi aku tidak mau ini. Ini sangat menjijikan. Aku tidak bisa. Kenapa kamu taruh itu di bawah hidungku? Singkirkan itu dariku. Ted, kamu yang minta ini. Maaf. Aku akan berbaring. Ikan ini akan jadi masalah. Ambillah. Itu lebih baik. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Aku tidak bisa melihat apapun. Sepertinya perangkasnya makan toples. Kamu benar. Hilang tanpa jejak. Dan aku juga ditarik. Tunggu, Monica. Oh, tidak. Aku akan menggabalkanmu. Aku tidak mengerti di mana semua orang. Hanya ada berangkas Mary. Aku tersedot juga. Oh. Eh.